Hai normalisma disebut roji tak mau diajak berhubungan suami istri selalu ditolak katanya ya waktu digerebekan begini ini intinya waktu didobrak pas pemuda itu masuk ah ibu mertuan itu enggak pakai baju gitu telanjang begitu Halo guys Halo sobat informasi apa kabar semuanya ya kasus normalisma dan suaminya ini ribet dari jen seperti sama ribetnya seperti kasus sambo wah bagaimana bentuk kalian muncul lagi berita normalisma disebut roji tak mau diajak berhubungan suami istri selalu ditolak katanya yang menyebabkan rumah tangganya runyam sampai mbak mertua nah ada-ada saja memang ya kita bacakan sedikit roji menyebut normalisma tak mau diajak dirinya untuk berhubungan intim oleh karena itu ia curhat ke ibu mertuanya ya roji jahakiki mengaku lebih nyaman dengan ibu mertuanya dibandingkan sang istri sendiri baru-baru ini ia mengaku kalau normalisma tidak mau melayani dia sebagai istri Wow roji mengatakan normalisma selalu menolak jika diajak berhubungan intim layak suami istri nah selain itu roji juga mengaku terpaksa menikah dengan normalisma karena mendapat ancaman hal itu diungkapkan oleh pengacara roji waktu konferensi pers ya maksudnya gini ya tadi kan roji bilang kalau si istrinya itu tidak mau melayaninya layaknya suami istri atau berhubungan suami istri nah untuk apa seorang menantu lelaki bercerita seperti itu kepada mertua perempuannya yang harusnya kan sakral ya malu ya itu kan walaupun kita suami istri kan itu hubungan ranjang ya untuk apa diceritakan sama mertua si perempuan kita gitu kan kan pasti agak rancu ya walaupun ini adalah sudah suami istri tapi kayaknya nggak layak lah untuk diceritakan kemertuanya dan untuk apa diceritakan kemertuanya gitu ya dan kalaupun misalkan misalkan benar si norma ini tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri gitu kan kenapa mesti mertuanya yang diembat gitu kan kan aneh agak rancu gitu ya sementara norma pernah bilang sendiri sebelum menikah juga atau dulu ke si nerozi ini ketahuan aplikasi aplikasi hijau yang nakal-nakal itu alias mchat-mchat itulah ya kalian tahu untuk apa berarti kan dia sudah nakal ini yang bilang norma ya ke tekan atau gimana aku buka disitu ada notif micet oh di atas itu ada notifnya micet katanya ditunggu ya kan micet kan suka orang-orang yang kayak gitu mesin perpon-perpon kayak gitu kan kak dan setelah menikah ya mungkin karena kesel berumah tangga lagi nggak enakan hati panasan kepala panas si roji ini pengen gitu ya tapi tidak dituruti norma ya mungkin ya itu mungkin terserah hak pribadi walaupun sebenarnya nggak boleh nolak ya tapi untuk apa diceritakan sama mertua gitu pun dan mertuanya ini juga mau berarti apakah mereka ini dalam tanda kunti mbat-mbatan gitu ya ya gini kan rancu netizen kan nggak bodoh gini jadi bisa menafsirkan sebuah kata-kata antara norma dan si roji dari cara berbicara dari cara pengungkapan mimpi wajah juga sudah kelihatan ya mana yang kelihatan gugup mana yang kelihatan berbicara dengan benar gamblang jujur itu seperti kelihatan dari seseorang itu berbicara nah yang bikin rancu lagi coba ternyata dia mengakui kalau dia dan ibu mertuanya ini TTM cobalah bagaimana ceritanya ada seorang menantu TTM sama mertuanya yang ada juga misalkan TTM sama teman kerja gitu ya kadang-kadang ada ya pelakoran dengan teman kerja teman sekantor atau sahabat sendiri walaupun demenikah jadi TTM-an ya ada juga sih kita dengar tapi dengan mertua kenapa TTM-an coba kita dengar akunnya pernah ada hubungan sama ibu mertuanya diketahui dengan bapaknya sama pernah ada hubungan diketahui sama bapaknya persis seperti kata normalisma sebelum menikah mereka sudah ketahuan nah dan dilarang menikah oleh sir dengan roji ini saudara nrnya tapi ya itu malah mereka tetap mau sampai nikah gitu nah benar kan yang dibilang normal berarti benar kalau memang sudah ketahuan karena normanya terlalu bucin begitu dengan ini roji jadi dia tidak mau kehilangan sosok roji ini karena mungkin terlalu cinta jadi walaupun sudah dilarang sang ayah dia tetap ingin si roji ini menjadi suaminya waktu itu tuh lihat ekspresi mukanya aja ya kan benar ada hubungan tapi berhubungan seperti apa ditanya wartawan terus TTM aja sih bang kayak yang bercanda-bercandaan iya baca kayak pada TTM bercandaan coba kalian pikir gitu gimana ceritanya TTM bisa bercandaan dengan ibu mertua pula yang harusnya kan ada tetap ada jarak tetap harus dihormati ya namanya orang mertua juga kan ya orang tua kita juga kenapa bisa TTM gitu kan kayak gak mis gitu ya kayak gak masuk akal sih pas pacaran tuh mereka tuh deket gitu tuh karena orang tuanya nr juga jadi sering aku ini sering cerita gitu loh tentang nr ini ke ibunya gitu tuh kayak gitu sih nah gimana ceritanya bisa TTM curhat-curhatan gitu kan sampai tadi cerita curhat kalau si norma ini gak mau diajak berhubungan cerita ke mertuanya lah ya netizen juga kan gak bodoh-bodoh amat gitu ya nah disini si roji juga mempertahankan dengan statementnya sendiri kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan mertuanya alias tidak berjina gitu ya kata pengacarnya juga silahkan buktikan nah kita dengar langsung dari pernyataan ketua RT setempat tempat si roji dan norma ini mengontrak rumah jadi ketua RT setempat bilang apa ya kalau kalau saya tanya ke saksi karena saya tidak ada di tempat ya waktu penggerbukan pertansi saksi itu ya jangan dibawa kemana-mana gitu damai aja begitu ya dengan dengan sore itu pemuda datang ke rumah saya bersama yang lain-lain melaporkan itu gitu tapi syarat damai nya harus ada nominal uang 50 juta itu ya ya itu permintaan dari dari orang tuanya Risma itu permintaan itu oh malah dari orang tuanya yang ibu apa yang bapak yang bapak yang bapak yang bapak itu minta seperti itu begitu tapi itu pas itu langsung dibayarkan atau nggak jadi malam itu namanya namanya uang mas ya harus dicari dulu jadi malamnya lagi kumpul lagi gitu jadi disanggup disanggup cuman uangnya belum ada jadi pas malamnya lagi malam kedua berarti tanggal 17 itu nah kan sudah digerbek seperti ini ya gitu jadi masih dibilang harus dibuktikan dan tidak melakukan perjinahan gitu ya Wow lalu seperti apa tentang tanggapan dan pihak polisi berwenang tentang laporan dari pengacara dan mantan suami Risma Sirozi ini guys yang katanya sudah melaporkan tapi dibantah oleh pihak Polda Banten seperti apa informasikan sesuai dengan hasil pengecekan ke sentra pelayanan kepolisian Polda Banten dan dipastikan bahwa laporan yang dimaksud tidak ada laporan terhadap BDS tidak ada jadi kami juga menyampaikan baik kepada RZ maupun pengacarnya untuk tidak mengimbulkan ketegangan fiksi di ruang publik jadi kami menghimbau kepada RZ dan pengacaranya untuk tidak menimbulkan ketegangan fiksi di ruang publik nah jadi pihak Polda sudah membantah pengacara Roji dan Roji ini tidak ada laporan untuk Denny Sumargo ya jadi Denny Sumargo ini ya siap-siap aja dia gitu guys laporin ya laporin gitu ya Bang Denny tau lah ya gimana cueknya dan dia nggak mau mikirin ini gitu nanti kalau memang dipanggil datang ya lapor ya datang gitu kan tapi pihak Polda sudah membantah dari pembu jabat berwenang kepolisian pihak Polda Banten tidak ada laporan untuk Denny Sumargo nah lantas apa yang dibilang pengacaranya yang melaporkan Denny Sumargo musik 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 Terima kasih.